PEMBICARA 1 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 dan dibedah-bedah dihategorik Fronein sehati dan sepikir dia satu kesatuan yang bulat yang tidak terpisahkan lapatannya molo dilehot debata dihita hamalon berpikir ikon marroha jala memiliki hati supaya jangan ada yang melayani hanya mengandalkan pikiran tapi tidak punya hati sebaliknya molo iluas debata hita marhaladoi sama perhalado ikon sudehita punya hati punya roha, punya emosi perasaan tetapi jangan seperti orang yang tidak memiliki pikiran atau seolah-olah menjadi orang yang kurang berpikir jadi Tuhan memberikan kita hati dan pikiran menjadi satu kesatuan punya hati tetapi juga berpikir tetapi punya pikiran yang punya hati kalau dua-duanya dipisah bisa juga susah gereja misalnya kalau seseorang pelayan itu baik pertohonan non-pertohonan hanya mengandalkan pikirannya maka kita bisa menjadi robot atau manusia yang mekanis tidak punya hati dan perasaan tetapi sebaliknya kalau kita mengabaikan pikiran kita logika kita intelektual kita hanya mengandalkan hati perasaan nanti bisa kita menjadi orang-orang yang baper terbawa perasaan terus dan tidak mau mengkaji apakah itu benar atau tidak iban nahi apostel paulus disada korintus bidu 124 ayat 124 ayat 125 dalam bahasa Indonesia lebih enak mendengarnya kata paulus aku berdoa dengan rohku tapi juga berdoa dengan akal budiku jadi roh dan akal budinya serentak dipakai untuk berdoa saya mau lomartangnya kita kalau membuat perasaan tak mago pikiran buidu gai behiran nasasit hitan non tatu sirip lapetannya hata sasit tapi mago pikiran narupani mernoni-noni ala holan perasaan demikian juga kata paulus bila saya bernyanyi saya bernyanyi dengan rohku tapi juga bernyanyi dengan akal budiku jadi manusia yang memiliki roh dan akal budi tidak hanya manusia yang memiliki roh langsung ke atas tegak lurus tapi manusia yang memiliki akal budi juga bersama-sama dengan sahabat kita hamunaka damang doho dainang lumubi dongan perhalado alahi tamandun nama buka kegiatabun ataunon doho dibana medho tidih jabu didok apostel paulus disonaking saroha sapikiram mahamu adong dua latar belakang nih kitab Filipion naikor riko jolo ta pahusor husor satokin perjolo surato ditongo sapus del paulus dang natiki sonang di hilala ibana dangtiki denggan denggan nang penggulmitun ningo luna alahi ditongo sibana surato justru sian hurungan sian penjara sian lapas pada saat dia sedang menderita sedang susah dan lain-lain asura contoh takaito jodoh situasi ini bang sop taneng doportibion ditonggatongani pandemi ditonggatongani tantangan covid sapulus susah kita terpenjara kita mirip juga pengalaman rasul paulus madok saroha sapi kira mahamu nang peter hurungan weng nang terpenjara an weng nang pehat sit hut di tonggatongani hurungan on ada kesejajarannya dengan hidup kita sekarang meskipun mungkin kita bisa sakit mungkin bisa menderita mungkin bisa mengalami penyakit atau rasa duka yang mendalam tetapi identik dengan pengalaman paulus tetaplah sehati dan sepikir dungi konteks napa dua konteks pilipi di jauh paulus tu hurungan pilipi saroha sapi kira mahamu surah tazah di ayat ayat sebelum pada dasarna saat i adong dua boru-boru di hurungan pilipi sedang mertokar sedang merbeda isim mana dua boru-boru ima si eudia dohotsi sintike alaihulalana kibitulat doh boru-boru si eudia dohotsi sintike di pilipi biar rohaku mulai raho mangun dan beru boru-boru altsura namertokaron alaihala si eudia dohotsi sintike mojotiki namertokar di pilipi badohon batong jolog warna alani namertokari si eudia dohotsi sintike on di jauh napos tele paulus saroha sapi kira mahamu hamun haman ame dohot inan ame sehati dan sepikir inilah sebetulnya dasar persekutuan kita untuk membangun setiap tiga panggilan gereja baik itu koinonia baik itu merturia baik itu diakonia asasaroha sapi kira di seluh ne memang bisa terjadi sesama pelayan bukan hanya sintu atau pendeta tetapi sesama pelayan non pertohonan memiliki perbedaan cara pandang antara sesama pelayan atau mungkin antara pelayan dan warga jemaat atau mungkin antara sesama warga jemaat perbedaan perbedaan itu bisa terjadi di tengah pelayanan tetapi Paulus menyerukan sehati sepikirlah dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan bahasai dokkan satu kasih nah berbeda beda kasih hitana merhubasun bisa saja mungkin seorang ayah memakai kasihnya agape kepada istrinya tetapi istrinya memakai kasih storge atau filia kepada suaminya memang bahasa Indonesia sama-sama menyebut kasih tetapi isinya bisa berbeda terima terima perhaladu naso pertohonan lahumangulahun nasaroha sapi kira non Alana memang melunang saroha hitap perhaladu jumulo di huria sifatadang merguna pakubasyopta jayko perjurudu hitazolo saroha sapi kiran perhaladu baik pertohonan doho non pertohonan on kalau tajah hajo misalnya di kitab perjanjian lama saya jok doirok molo ho naeng gawe ulu ikon naeng petuduon ha tongamon doho atau kalau dalam bahasa Indonesia kalau engkau menjadi kepala mesti menunjukkan keteladanan dalam hal melakukan kehendak Allah tetapi kalau kamu memang mau menjadi ekor itu kadang-kadang tidak menjadi kelihatan dalam hidup kita ibadai doa kena bisuk rupani iya deke dake busuko perjurusian ihurra langadong deke perjuruk molo dibiarkan rupani di meja atau didatukan ke tanah lalu busuk mulai dari ekor tidak ada itu biasanya selalu dimulai busuk dari kepala kita maju naeng kepala rupani manang na perhaladu pertohonan pion doho naso pertohonan sadamom ima burak nasasi tonga songon perhaladu hitai tongani kuriai maka jangan ada diantara kita ketua seksi bendahara seksi songon lidar menganggap sepele akan haperhalado baik non pertohonan dibana nanti bisa-bisa jadi seperti ikan itu dimulai menjadi busuk dari kepala hamunak kamanami adong majotulu berita refleksi nabui pakiotalaho mengeuhun si sarohasa pikiranon perjuruh majolo pengalaman ni sadu sundar sing dari india seorang penginjil namanya sadu sundar sing lalu dia diberangkatkan oleh lembaga pengutus injilnya mau ke Tibet tetapi katanya dari india menuju Tibet dia harus melewati sebuah pegunungan yang sangat dingin dan bersalzu namanya pegunungan Himalaya nah dalam cerita sadu sundar sing diteritakan bahwa ketika dia sudah di tengah jalan di pegunungan Himalaya mulailah salju-salju ini melekat ke dalam tubuhnya sehingga dia membuat gigil menggigil kedinginan dan nyaris jatuh tetapi yang luar biasa ialah ternyata di depan sadu sundar sing sudah ada satu orang yang terjatuh oleh karena kedinginan oleh karena menggigil tidak sanggup melawan dinginnya salju di pegunungan Himalaya nah persoalan ialah apakah sadu sundar sing menolong orang yang sudah ter kapar ini padahal mungkin dia juga belum tentu bisa sampai ke Tibet jadi dia bergumul dia tolong atau tidak dia tolong tetapi kebetulan ada seorang lagi yang mau berjalan dari belakang sehingga bersuka citalah hati sundar sing karena pasti ada kawannya yang menolong dia bersama-sama dengan dia memapah orang yang terjatuh ini supaya bisa sampai di Tibet tapi apa respon orang yang mau lewat ini dia tidak mau saya sendiri belum tentu bisa tiba di Tibet maka dia lanjut perjalanannya dan tidak mau bekerja sama dengan sadu sundar sing apalagi menolong orang yang jatuh tadi tetapi sundar sing memutuskan dia harus membantu orang yang jatuh kedinginan dibantai oleh salju apapun resikonya lalu dia mulai menggendong dia mulai keringatan oleh karena rasa capek rasa lelah dan butuh tenaga yang besar dan ternyata orang yang terjatuh itu pun mulai bernafas dengan lebih bagus karena salju mulai lepas dari tubuhnya kehangatan mulai tumbuh dalam tubuhnya sehingga semakin kuatlah sadu sundar sing dengan orang yang jatuh itu tetapi di depan apa yang terjadi orang yang tadi tidak mau menolong orang yang terpapar ini sudah jatuh terjarembap moloso sarohasa pikiran tersoni mazut zotra pengalaman di hitam namar huriau lalu sadu sundar sing menuliskan dalam kisah penginjilannya di india saya bersyukur Tuhan karena meskipun saya mendahulukan pikiran saya untuk tidak menolong tetapi karena saya menolong maka saya menjadi keringatan salju dan es yang lengkek di tubuh saya dan tubuh dia menjadi lepas keringat itulah yang membuang rasa dingin yang luar biasa itu sehingga dia pun selamat dan saya pun selamat tetapi yang liabidia syukuri ialah ketika melihat orang yang jatuh tadi terjarembap di tanah ternyata ketika dia pun sebetulnya tidak mau menolong orang yang jatuh tadi nasibnya sebetulnya akan menjadi sama seperti orang yang tidak mau menolong itu didia mahitan weng boido hita memposisikan diri sebagai sundar sing atau memposisikan diri sebagai orang yang terjatuh tapi ditolong dan mudah-mudahan tidak ada yang memposisikan diri sebagai orang yang menghindar untuk menolong dan pada akhirnya dia terjatuh tidak sampai ke tujuan kisah yang kedua sebuah grup permainan anak-anak ini saya sebetulnya saya lihat banyak beredar di WA grup mudah-mudahan ini bisa kita simak lalu dalam sebuah grup ini gurunya mengatakan kepada seluruh anak-anak tuliskanlah masing-masing namamu di balonmu lalu sekian banyak anak-anak ini 50 orang masing-masing menuliskan namanya lalu setelah selesai dituliskan guru mengatakan terbangkanlah kembali balonmu lalu carilah masing-masing balon sendiri tapi apa yang terjadi karena semua mencari nama balonnya tidak kelihatan maka mereka bertabrakan satu sama lain karena ketika dilihat bukan balonnya lalu dicari lagi tidak dapat habis waktu mencari balon satu miliknya saja susah tidak dapat lalu gurunya ini mengumpulkan kembali anak-anak sekarang mari kita kumpul siapa yang melihat nama dari balon temannya maka panggillah namanya dan serahkan balonnya itu sesuai dengan namanya ya tidak sampai dua menit semua selesai karena mereka bekerjasama mau mendahulukan temannya dibandingkan dengan mendahulukan dirinya lalu lalu berita ketiga dari Alkitab Alkitabia keluaran 17 ketika orang-orang Israel bertempur hebat dengan orang-orang Filistin keluaran 17 diceritakanlah Musa membagi tugas Musa saya akan naik ke gunung berdoa kepada Tuhan saya akan menegahkan tangan sepanjang tangan Musa berdiri tegak memohon pertolongan Tuhan maka menanglah Israel dan Filistin akan kalah oleh karena itu Musa membagi tugas Harun tidak mungkin saya memiliki kekuatan sampai petang terus meninggadakan tangan ke atas oleh karena itu bantulah tangan saya yang bagian kanan engkau hur bantulah tangan saya sebelah kiri agar dengan bantuan kita sama-sama sampai petang tangan kita memohon Tuhan juga akan kita menang mengalahkan orang Pelistin dan Joshua berperang di medan pertempuran Harun dan Hur tidak sakit hati karena pekerjaannya kecil menopang-nopang tangannya sitiok tangannya karena mereka menjadi satu tim untuk memohon kekuatan dari Tuhan sekaligus mengalahkan musuh tidak mungkin semua menjadi Musa Musa sama dengan Harun dan Hur dan Joshua tapi semua mereka memiliki tugas yang berbeda-beda untuk satu tujuan memenangkan pertarungan melawan orang Filistin kita pun sebetulnya perhalado non-partohonan maupun perhalado partohonan ibarat seperti perjuangan Israel melawan Filistin itu memohon kekuatan dari Tuhan berbagi tugas kecil atau besar tapi setia dalam tugasnya maka kita akan menang tidak ada kesulitan yang besar yang tidak bisa kita halau kalau kita sama-sama berjuang tim yang solid mengerjakan apa yang kita kerjakan di HKBP rawamangun ini berjuang dikurangkan perhalado pertohonan dan non-partohonan buah asal masyarakat kita dikurangkan jauh apos dari Tuhan Tuhan Filipiun Tuhan